Tengku Sansabella polisikan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik Terima kasih telah menonton Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya pada Jumat malam Pelaporan itu tercatat dalam surat nomor STTLP B627 2023 SPKT Polda Metro Jaya Dalam surat tersebut Tengku Sansabella menjerat Nikita Mirzani sebagai terlapor dengan pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Laporan tersebut dibuat Tengku Sansabella karena Nikita Mirzani telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya Dalam lidik penyelidikan di akun IG Nikita Mirzani Mawardi Underscore 172 Karena pencemaran nama baik melalui media elektronik Tulisan laporan ditanda tangani oleh KA SPKT Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Polisi Haryono Hadi Dalam surat laporan yang diposting Tengku Sansabella di akun Instagram pribadinya Dijelaskan bahwa Sansabella telah melaporkan saksi atas pencemaran nama baik oleh Nikita Mirzani Saksi tersebut adalah Afgan Musa dan Rekwan S Terima kasih tinggal tunggu proses dan pengembangan serta orang-orang yang terlibat Semua bukti lengkap sudah kami serahkan Terima kasih sayang-sayangku dan anak-anak Bunz Priscila Korla Menggonggong kafila berlalu tulis caption dari unggahan di akun Instagram Tengku Sansabella itu Tengku Sansabella juga merasa atas pencemaran nama baik dirinya telah mengalami kerugian imaterial Diketahui perseteruan antara Tengku Sansabella dengan Nikita Mirzani kini semakin memanas Hal itu disebabkan oleh Nikita Mirzani karena melakukan fitnah kepada Tengku Sansabella Telah dipecat sebagai anggota sahabat Indonesia hingga menyebut Sansabella menggunakan narkoba Tak hanya itu Nikita Mirzani juga telah menyebarkan isi pesan WhatsApp beserta nomor pribadinya disebar Melalui postingan Instagram stories Nikita Mirzani Dia menyebut gagaran nomornya disebar itu mendadak banyak netizen yang juga mengirimkannya pesan ke nomor WhatsApp tersebut Viral penampilan Nikita Mirzani saat ikuti ajan pencarian jodok Nikita Mirzani rupanya belum juga lelah mencari masalah maupun sensasi terhadap seseorang Terlebih dirinya baru saja bebas dari penjara Alih-alih dibuat kapok dan belajar dari pengalaman Nikita Mirzani lagi dan lagi kembali menyerang salah satu seleb Indonesia Seperti diketahui bukannya namanya siapaannya Jika tidak mencari masalah dengan sederet selebriti tanah air Terbaru yaitu Bunda Korla Baru tiba kedatangannya di Indonesia Nikita Mirzani lantas langsung menyerang sahabat dari Ruben Onsu dan Olga Syakutra tersebut Tak tanggung-tanggung bahkan wanita berusia 36 tahun tersebut belak-belakan menguat keburukan dari sosok wanita Yang kelap di sapa Bunda Korla itu Mulai dituding melakukan open BO hingga mengonsumsi barang terlarang narkotika Namun sayangnya berbagai serangan-serangan yang tak henti dilakukan Nikita Mirzani tersebut Justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri Di tengah-tengah perseteruan dan kejauhan yang datang dari pihak Nikita Mirzani Dirinya sempat mengaku bahwa dia jauh lebih cantik dari wanita Yang kini menetap di Jerman yakni Bunda Korla Sentak saja melihat pengakuan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani Lantas membuat sejumlah publik kembali menguntik penampilannya zaman dulu Sebelum dirinya melakukan operasi plastik bertulang kali Seperti salah satunya penampilan Nikita Mirzani yang viral dan berada di media sosial Saat nanti di program acara televisi pencahayaan jodoh Sejak digital jengger waktu susah Ada yang masih ingat nggak tayang ini? Tulis keterangan caption dalam video yang diunggah Pada video tersebut memperlihatkan sosok Nikita Mirzani yang tengah menjadi peserta Dari ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV swasta Di situ Nikis apaknya terlihat sedang menolak mentah-mentah pria yang ada di hadapannya tersebut Jujur gue nggak suka nanti gue foto terus kena panas hitam kata Nikita Mirzani Alih-alih menolak secara baik-baik Nikis pun dengan tegas tidak berminat Dengan pria tersebut dengan membeberkan alasannya Tak terima mendapatkan penolakan tersebut sang peserta pria pun akhirnya membalas Nikita Mirzani Dengan cara mengejeknya dan menyindir dirinya yang sudah hitam Bentar, kalau kena panas hitam ya Kamu bukannya memang sudah hitam sindir si peserta pria terhadap ibu kandung loli tersebut Alhasil pria tersebut tidak membeli Nikita dan sebaliknya Niki Juga tidak pulang membawa pasangan dari hasil ayang pencarian bakat tersebut Sontak saja unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar warganet di media sosial Tak sedikit mereka menyindir ucapan Nikita Mirzani yang mengaku jika dirinya lebih cantik dari Bunda Korla Terlebih dirinya kini sudah melakukan berbagai operasi plastik untuk membuat wajah dan tubuhnya semakin terlihat peripurna Tak seperti dulu lagi Agak mirip Elis Sugiki ya tulis keterangan dalam video tersebut Elis Sugiki cantik natural say, gak boleh begitu kata warganet Iya dulu suka nonton, dia nyari jodoh yang kaya dan cakep terus beberapa bulan atau tahun kemudian ada tragedi sama si Kiki The Potters Kata lainnya Iya awal mula tau dia tuh pas take me out dulu banget Nyarinya juga yang kaya selangit selalu keluarganet di TikTok Dia agak ingat ya waktu dulu kaya gimana dia ungkap pengguna media sosial Wow ini tuh yang cantik natural, seru lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!